Kembali lagi bersama kami di Berita TVMU, Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menetapkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Penetapan ini hasil pengembangan penyelidikan baru terkait suap pembahasan RAPBD Kota Malang tahun 2014-2019. Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Basaria Panjaitan. Dikatakan Basaria, dari hasil pengembangan dan fakta persidangan, KPK kembali menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang. Dalam perkara ini, penyidik menemukan fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan saksi. Kedua puluh dua tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing Rp12.500.000 hingga Rp50.000.000 yang diterima dari Muhammad Anton oleh Kota Malang periode 2013-2018. Setelah penyidik melakukan proses pengumpulan informasi dan mencermati patah-patah persidangan dalam perkara tersebut, kemudian penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan dan ditingkatkan penyidikan terhadap 22 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019. Telah diduga menerima hadiah atau janji terkait pembahasan APBDP Pemerintah Kota Malang tahun anggara 2015. yaitu dari Wali Kota Malang tahun anggara 2013-2018 dan kawan-kawan. Penetapan 22 anggota DPRD Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah 41 anggota DPRD yang ditetapkan tersangka oleh KPK, dan sebagian kini sedang melakukan persidangan di pengadilan tipikor Surabaya. jadi Musoni memberitakan dari Jakarta.